Intro Pemirsa di tengah isu krisis pangan yang melanda Indonesia dan bahkan sudah digaungkan oleh banyak lapisan masyarakat ternyata Indonesia menduduki peringkat nomor satu sebagai negara penghasil sampah makanan terbesar se-ASEAN. Miris bukan? Setiap tahunnya Indonesia dapat menghasilkan puluhan juta ton sampah makanan dimulai dari proses produksi, distribusi hingga konsumsi. Yang menurut laporan kajian Food Loss and Waste, sampah makanan ini dikategorikan menjadi dua jenis sampah yaitu Food Loss dan Food Waste. Sampah makanan Jika menyebutkan dua kata ini yang ada dalam pemikiran kita mungkin hanya sampah seperti ini, ini, dan ini. Tetapi, ternyata sampah makanan yang disebut-sebut jumlahnya pada tahun 2021 mencapai 20,94 juta ton ini, penampakannya malah seperti ini, ini, dan ini. Perbedaannya terdapat pada bagaimana sampah tersebut dihasilkan, di mana Food Loss atau selanjutnya akan disebut susut pangan terjadi akibat adanya bagian makanan yang terbuang saat proses produksi dan distribusi makanan itu sendiri. Sedangkan, Food Waste atau selanjutnya akan disebut sisa makanan dihasilkan dari makanan yang tidak dihabiskan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Jika tadi saya menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat pertama sebagai negara ASEAN yang memiliki jumlah sampah makanan terbanyak se-ASEAN, ternyata jika dibandingkan dengan skup yang lebih besar, Indonesia peringkatnya tidak kalah tinggi, yaitu berada di peringkat ke-8, yang peringkat pertamanya diambil oleh Tiongkok, lalu dilanjutkan oleh India. Tentu angka-angka ini merupakan ironi bagi kita karena mengingat ternyata terdapat 783 juta orang kelaparan sedunia. Menurut peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan yang dikumpulkan oleh Bapak Nas, diketahui di Indonesia sendiri terdapat 5 provinsi yang berkontribusi sangat besar dalam mengumpulkan sampah sisa makanan ini. Lima ini adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Tentu angka dari lima provinsi ini sendiri saja sudah sangat besar ya, Pemirsa. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bapenas mencatatkan, jumlah susut pangan dan sisa makanan di Indonesia sudah mencapai di angka yang mengkhawatirkan. Menghimpun data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, pada tahun 2023 terdapat lebih dari 27 juta ton sampah, yang terkumpul dari 236 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Di sisi lain, menurut laporan United Nations Environment Programming dengan tema Food Waste Index Report, pada tahun 2023 Indonesia menghasilkan sampah makanan sebanyak 14,7 juta ton. Dengan kata lain, pada tahun 2023 sampah makanan mengambil peran lebih dari 50 persen, pada total sampah secara keseluruhan. Tidak hanya berpotensi merugikan secara ekonomi, tetapi juga memperburuk kondisi iklim di Indonesia. Itulah kondisi sampah makanan yang ada di Indonesia. Dari sudut pandang ekonomi, menurut kajian Bapak Nas, kenaikan jumlah susut dan sisa pangan di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2019 mencapai 23 hingga 48 juta meter ton dan berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi negara mencapai 551 triliun atau setara 4 hingga 5 persen PDB Indonesia. Dengan memanfaatkan jumlah susut dan sisa pangan Indonesia dari jangka waktu tersebut, maka akan didapatkan 61 hingga 125 juta orang atau setara 29 hingga 47 populasi Indonesia yang dapat diberikan makan. Selain dampak ekonomi, potensi dampak pemanasan global pun tak terelakkan. Sepanjang 20 tahun, food loss and waste di Indonesia menghasilkan dampak pemanasan global dengan estimasi 1.702,9 metrik ton karbon dioksida atau setara dengan 7,29 rata-rata emisi gas rumah kaca di Indonesia pada tahun 2019. Pada sektor pangan, pengendalian susut dan sisa pangan atau food loss, food loss and waste menjadi salah satu strategi intervensi priority yang dapat menekan jumlah timbulan sampah hingga separuh yang ada saat ini dan mencegah risiko kehilangan ekonomi hingga Rp551 triliun per tahun. Pemanfaatan sisa pangan yang masih layak konsumsi juga dapat memenuhi kebutuhan energi setidaknya sebanyak 62 persen dari total penduduk yang kekurangan energi. Pengelolaan susut dan sisa pangan juga berkontribusi pada penurunan emisi hingga 1.702 metrik ton karbon dioksida ekvivalen atau 7,3 persen dari total emisi gas rumah kaca Indonesia tahun 2019. Dapat pemirsa lihat dari layar kaca Anda bahwa ternyata diketahui limbah food waste memberikan emisi lebih besar sekitar 4,3 kali lipat dibandingkan food loss. Dengan kata lain, pemanasan global dikarenakan limbah sampah makanan ini lebih berfokus pada sampah makanan kategori food waste di mana peran manusia sangat besar dalam menghasilkan limbahnya. Menyikapi fenomena ini, Bapak Panas bersama Komisi 4 DPR RI sedang dalam tahap penyusunan peraturan presiden terkait kebijakan dan strategi penyelamatan susut dan sisa pangan. Akan tetapi, untuk proses lebih lanjut mengenai regulasi ini, Nyoto mengungkapkan adanya keperluan menunggu pemerintahan presiden yang baru. Nyoto juga menyatakan bahwa regulasi ini nantinya akan digunakan untuk mencapai target pengurangan susut dan sisa pangan hingga 75 persen pada tahun 2045. Ya, pemirsa, memang pengelolaan sampah makanan ini sangat membutuhkan campur tangan dari pemerintah mengingat belum ada regulasi yang tepat sasaran mengenai permasalahan ini. Mengingat banyak sekali lapisan masyarakat, bahkan negara yang dirudikan oleh isu sampah makanan ini. Dari Jakarta, Dwi Devita dan Juru Kamera Terifan Stiba untuk CNBC Indonesia.